Halo Sobat, saya Taga dari channel Sobat Akutansi Indonesia Berbagi tips dan informasi menarik seputar kena akutansi yang ada di Indonesia Oke, pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang kemarin-kemarin Yaitu kita masih dalam topik belajar software hotel untuk pemula Dan sekarang sudah part 7 dan kita akan membahas tentang ekspor Tidak terasa kan ya, sudah part 7 saja, padahal perasaan baru kemarin kita upload part 1 Sudah part 7 saja Jadi gini, secara sederhana ekspor ini bisa dibilang memindahkan jurnal-jurnal yang sudah kita transaksikan selama 1 hari ke back office Jurnal-jurnalnya saja, tapi untuk detailnya, detail APAR itu akan otomatis masuk saat kita melakukan transaksi Jadi sebelum kita akan membahas lebih jauh tentang ekspor Tidak ada salahnya kita akan merefresh terlebih dahulu tentang pembahasan video kemarin ya Atau video part 6 Pada video part 6 kemarin kan kita membahas tentang EOD atau NEC AUDIT Dimana dalam NEC AUDIT, dalam video kemarin kita membahas tentang prosedur-prosedur apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan NEC AUDIT atau EOD Kemudian laporan-laporan apa saja yang harus kita cerita, apalagi kemarin ya Prosedur backup banyak, intinya banyak video kemarin Jadi sebelum menonton video ini, saya hancurkan sekali lagi, baiknya tonton video kemarin ya Atau video-video tentang EOD atau NEC AUDIT terlebih dahulu Karena NEC AUDIT, EOD, dan EXPORT itu sebenarnya satu kesatuan gitu loh Jadi sebenarnya, kenapa video ini kita bisa? Agar penjelasannya lebih detail Tapi pada realnya, pada kenyataannya, prosedur EOD dan prosedur EXPORT itu dilakukan di waktu yang bersamaan EOD dulu, NEC AUDIT, baru kita melakukan EXPORT Intinya seperti itu Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasannya Seperti yang saya bilang tadi kan ya EXPORT itu adalah prosedur yang kita lakukan setelah kita melakukan EOD atau NEC AUDIT Jadi lokasinya pun juga bergampingan Ini EOD, sebelahnya EXPORT Kita klik saja EXPORT Nah, tampilannya ini Tampilannya adalah transaksi apa saja yang sudah kita lakukan selama satu hari kemarin EXPORT, itu RAT hubungannya dengan EOD Ah, hubungannya dengan back office Maaf, RAT hubungannya dengan back office Jadi sebelum kita lebih jauh ya Saya akan tampilkan dulu atau tunjukkan terlebih dahulu Mana sih aplikasi back office-nya Kan selama video part 1 sampai part 6 kemarin Kita lebih banyak membahas tentang front office Jadi di sini adalah back office-nya Tampilannya seperti ini Ini sebagai gambaran saja Tidak perlu bingung-bingung Nanti akan ada video tersendiri Telah membahas back office Kita selesaikan dulu saja front office-nya Jadi kalau sobat sekalian lihat Ini adalah back office latihan hotel Kan kemarin kan nama hotelnya latihan kan ya Di sini masih kosong Tidak ada Semuanya masih kosong Kosong semuanya Ini seperti itu Kalau di sini semuanya masih kosong Dan nanti setelah kita EXPORT Maka pada saat ini Nominalnya akan berubah Akan otomatis terisi Begitu Tetap teman-teman tanya Sobat sekalian tanya Di mana kita setting untuk back office-nya Ini sudah ada di pengaturannya di awal Oke Back to the point ya Pada EXPORT Ini adalah halaman awal dari EXPORT Temu menu EXPORT Di dalamnya EXPORT ini Ini adalah tanggalnya Tanggal sekarang Dan ini adalah jam EXPORT-nya Kalau sobat sekalian memperhatikan video saya sebelumnya Tentang make audit atau EOD Kan selalu saya wanti-wanti Jamnya itu harus runtut Ibaratnya gitu kan Waktunya gitu kan Ketika hari ini kita melakukan EOD Jadi jam setengah 12 ya Setup hari berikutnya juga sama Jadi ini sebuah rutinitas Kemudian disini ada tanggal EOD yang di EXPORT gitu kan Nah berhubung kita Routing Tiap hari Jadi ya kita adanya tanggal kemarin Disini adalah database tujuan Jadi ini adalah database dari back office-nya ya Ini adalah database dari back office Kemudian ini ada RECAPER POS RECAPER ACUN RECAPER EXPORT Dan seterusnya Kemudian disini ada kolom transaksi khas Dan ini ada kolom dihan kamar Oke hal yang pertama kita lakukan Adalah kita harus mencetak RECAP PERPOSE terlebih dahulu Kita klik RECAP PERPOSE Nah maka kan tampilannya seperti ini Penjelasannya Ada tagihan laundry sebesar Rp150.000 ya kan Ini penjelasan semuanya Ada tagihan minibar Rp50.000 Guest deposit Rp775.000 Charge to company Dan lain-lain Nah ini tuh harus dicetak Dan harus di-cek Jadi kenapa sih kayak laporan RECAP-RECAP itu Berada sebelum kita melakukan export atau net audit atau EOD Ya fungsinya agar setelah kita cetak Jadi petugas yang baru menang F.O nya bisa ngecek Apakah benar pendapatan kita sekian Tagihannya sekian Prosesnya kecek Kita cetak RECAP-nya Kita bisa ngecek disini Kita tagihan laundry Nanti ini di akun back office Atau COA nya Code of accounting nya Akan masuk ke pendapatan laundry Pendapatan food and beverage Ini akan di-setting tersendiri Dan kita akan bahas untuk setting semuanya ini Yang agak rumit-rumit ini Kita akan bahas di video advance nya Seperti itu Oke ini harus di-print Atau bisa juga kita cetak secara PDF Atau kita print langsung Atau kita save dulu Dalam format PDF Pada contoh kali ini Kita akan coba untuk save aja ya Secara PDF Saya taruh dia Disini aja RECAP-EXPORT Ini akan ke-save Setelah cetak RECAP per post Kita harus cetak per akun Ini akan dikelompokkan secara akun Akun pada back office nya Atau COA nya tadi yang saya jelaskan kan Jadi kan ada positif positif itu nanti Masuknya di kas F.O Sebesar Rp. 775.000 Kemudian nanti ada pendapatan di Food and Beverage Sebesar Rp. 50.000 Ada lagi pendapatan food and beverage juga Sebesar Rp. 200.000 Intinya seperti itu nanti Kemudian untuk pendapatan kamarnya Sebesar Rp. 9.200.000 Ini apakah settingannya sudah Tidak bisa dirubah Atau masih bisa dirubah Sebenarnya masih bisa dirubah Tergantung dari Apa yang ada di hotel Atau coba Atau coba Sekalian memiliki Sudah memiliki COA tersendiri Atau akun-akun tersendiri Yang nanti kita akan Menyesuaikan Ini pun sama Untuk RECAP per akun Atau per COA ini Harus kita print Maupun bisa kita Save dulu Dalam bentuk PDF Untuk penamaannya Terserah sobat sekalian Tapi kalau Secara default Itu tidak Tidak ada sih Cuma kalau kita Biasanya untuk mempermudah Ya kita tulis saja RECAP export Atau RECAP COA Kemudian tanggal Sama kayak prosedur backup Setelah RECAP per post RECAP per akun Kita harus melakukan backup Untuk apa sih backup Balik lagi Seperti penjelasan saya Sebelumnya Tentang net audit Atau WOD Backup ini Fungsinya untuk sebagai Antisipasi Apabila kita salah Melakukan transaksi Atau mungkin ada transaksi yang salah Jadi kita tuh Bisa tambahkan ke data backup dulu Untuk menyelesaikannya Seperti itu Ini tuh antisipasi saja Atau semua kita butuh Butuh data tanggal Tanpa harus merubah Yang data realnya Kita bisa Buka lewat data Sama untuk prosedur backupnya Juga Pilih lokasinya Yang pasti Kemudian kita Tulis saja Ini apa backup Export 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 Karena Tahun Bari 2020 Bulan 11 Tanggal 13 Seperti ini Tari Kita simpan Sudah selesai Setelah itu Baru kita Export Nah Tarah Sebenarnya Simple Itu saja Yang dilakukan Soal Export Cuma Itu saja Nah Efeknya Kemana Masih Nanti Nah Baru kita Lihat Di sini Efeknya Kita buka Backoffice Kita klik Saldo Nah Soalnya Kan Terisi Ulang Dulu Soalnya Terisi Kalau sobat-sobat Tegi Cek ya Saya akan Bukakan dulu Untuk Data yang Tadi Rekat Coanya Kan Kita Cocokkan Oke Dan coakan Tadi ada Kasfo Bertambahkan Bersama Bersama 770 Rp Bertambahkan 775 Rp Kemudian Di sini Nah Ada Piutang Instansi Sebesar Rp 2.500.000 Di sini Sudahkan Bertambah Sebesar Rp 2.500.000 Ininya Seperti itu Jadi ketika Kita melakukan Export Tanpa Kita Melakukan Apapun Di sini Kan Otomatis Bertambah Pendapatan Kamar Ata Rp 9.200.000 Kita Lihat Di laporan Reka Coanya Pendapatan Kamar Apakah Benar Rp 9.200.000 Benar Rp 9.200.000 Valid Oke Jadi Saya ulangi lagi ya Ketika kita selesai Melakukan export Maka otomatis Di back office itu Jurnal akan masuk Dimana Jurnal tersebut Juga bisa Otomatis Mengupdate Dari neraca kita Lost and profit kita Atau laporan Rp kita Kita juga Kita langsung Bisa ngejak Caranya gimana Kita bisa cek di sini Lewat menu Daftar laporan Di sini Di sini kan ada Cek saja Lost profit Atau lagi labah Kita double klik Kita pilih tangga Bulannya Sekarang bulan 11 Kita klik ok Pendapatan kamar Rp 9.200.000 Pendapatan info Rp 200.000 Pendapatan Tuan Menteri Rp 450.000 Semuanya akan masuk Otomatis Dan labah kita Tersekian Kenapa biayanya nol Kan kita belum Mengeluarkan biayanya Sama sekali Kita cuma Melakukan pendapatan Waktu tadi Sama satu hari Kemarin Seperti itu Tidak hanya Masalah Raja dan Bugi labah Atau Lost and profit Di sini juga AP dan AI ini Juga akan Otomatis Masuk Ada contoh kan Kemarin kita Sudah memasukkan Tamu Dari Discovery Baratnya gitu kan ya Ternyata Di sini akan Masuk Jadi dari Tamu Contoh PNS Tagianya Sebesar Rp 2.500.000 Secara detail Akan masuk Semuanya Nanti Kalaupun Bagi-bagi Ini ada Tagianya Juga akan Masuk Sendiri Oke Mungkin itu Untuk yang Backoffice Sekilas Kita akan Kembali lagi Ke Pernoffice Setelah Proses Export Selesai Apa sih Yang akan Terjadi Kita bisa Lihat Dipada Kasir Maka Total Tagihannya Juga akan Bertambah Kasir Kemudian Balik lagi Di Host Keeping Juga Status Kamarnya Akan Berubah Sama Ini adalah Setelah EOT Dan Export Pasti Akan Merubah Beberapa Hal Disamping Oke Oke Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Jika Ada Yang Perlu Ditanyakan Mungkin Sobat Sekalian Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Dan Untuk Video Berikutnya Mungkin Kita Akan Membahas Lebih Detail Tentang Prosedur Untuk Melakukan Checkout Dan Untuk Prosedur Merubah Kamar Di Hose Hipping Kita Akan Membahas Tentang Video Berikutnya Jadi Make Sure Sobat Sekalian Subscribe Channel Ini Jangan Lupa Aktifkan Tombol Notifikasinya Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Ciao Keep Watch